Meski Puspom TNI telah menahan Mayor Deddy Hasibuan, namun masih merahasiakan kesalahan apa yang disangkakan kepadanya. Hal itu disampaikan oleh Kapuspom TNI Laksda Julius Wijoyono pada selasa 8 Agustus 2023. Mayor Deddy Hasibuan ditahan oleh Puspom TNI pada hari ini setelah terbang ke Jakarta untuk pemeriksaan. Diketahui Mayor Deddy membawa anak buahnya untuk menggeruduk saat reskrim Polres Tabas Medan. Kedatangan mereka mendesak agar reskrim Polres Tabas Medan menangguhkan Ahmad Roshid Hasibuan, seorang tersangka dugaan mafia tanah yang sudah ditangkap oleh polisi. Terkait hal itu, Saudara Kepala Penerangan Kodam Satu Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Riko J. Siagian, membenarkan Mayor Deddy datang ke Polres Tabas Medan. Ia menjelaskan kedatangannya bukan untuk menggeruduk, melainkan menanyakan soal pengajuan permohonan penangguhan tersangka kepada Roshid Hasibuan. Surat permohonan penangguhan itu terbit setelah Mayor Deddy Hasibuan, keluarga terduga mafia tanah mengajukan permohonan kepada Kepala Hukum Kodam Satu untuk melakukan pendampingan hukum. Sehingga bukan karena pasang badan atau melindungi terduga mafia tanah tersebut. Terima kasih telah menonton!